Kita mungkin Ketua Alia itu Kuliah ya S1, S2, S3 Selain tanah sama Alia Disini Menurutkan Alia di kontor Tapi uniknya Yang paling kita rasakan Adalah Pertemanan dan persaudaraan Ketika kita di Santre Dan Setelah kita Kembali ke tengah masyarakat Yang membuat kita Rindu ketemu itu justru Bukan teman sekuliah Tapi adalah teman kita Masih santre Ya kan Hal yang seperti ini Saya kira dialami oleh Kawan-kawan kita Kewa kita Sama Ustaz tamat digontor Tahun S76 Terus ngajar Dua tahun S8 Ustaz Keluar Kemudian S8 Ustaz selesai Pulang Empat tahun Di Jakarta Tahun 86 Ustaz balik Ke panggung bangsa Meneruskan Perjuangan Pendanggung Kitalah Meneruskan Walaupun Yang Pada waktu itu Ustaz garap Adalah memang Kampus baru Kampus baru Hutan Dukar Yang ada Di lokasi Jadi Kenangan itu 40 tahun Lalu Sekarang Kok bisa Bertemu lagi Dengan Kawan-kawan Seangkatan Ini mungkin Berkah dari IT sekarang Kita bisa Dipertemukan Mungkin Kalau gak ada itu Susah juga Alhamdulillah Dengan Adanya Media sosial ini Kita Tadi Dipertemukan Kembali Dibudahkan Untuk bersilat Allah Nah Jadi Sekali lagi Ini Istimewanya Pertemanan Dan Persaudaraan Ketika Kita Dipesantri Nah Ketika Kita Dipesantri Makanya Persaudaraan Itu Memang Unik Benar Kata Umar Ibn Tepat Wadi Allah Al-Hu Mengatakan Al-Abdu Ni'matan Ba'dal Islam Khairan Min Akhin Soleh Tidak Seorang Hamba Itu Diberi Nikmat Lebih baik Setelah Islam Daripada Saudara Saudara yang Soleh Saudara yang Baik Saudara yang Baik Sebenarnya Tadi Yang kita Jalani Ketika kita Dibusantri Kita Sepenang Terlebih Terlebih Ketika Kita Bukan hanya Persaudara Ada Seorang Bijak Ditanya Ayuhu Ma'ahabbu Ilaika Akuka Aku Sosokuka Mana yang Lepuk Kamu Cintai Saudaramu Atau Temanmu Dia Jawabnya Begini Dia Tidak Bilang Akhi Dia Tidak Bilang Sosok Tidak Tapi Dia Bilang Akhi Izakana Sosok Tidak Ternyata Yang Yang Paling Dicintainya Yang Paling Baik Dia Saudara Kita Tapi Dia Teman Ada Orang Bersaudara Tapi Tidak Bertemun Tidak Gain Tim Tidak Dekat Tidak 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 Kualitas Kualitas Kukuhah Ketika kita Di pesantren Itu adalah Kukuhah Yang Tidak Kukuhah Yang Benar-benar Berteman Makan Sama-sama Tidak Pelajar Sama-sama Tidak Malam Sama-sama Mantu Sama-sama Main bola Sama-sama Semua Nah itu Dan Sampai Kita Seperti ini Kalian Ini keluarga Ada punya anak Yang tiga Yang paling banyak Kali saya hitung Tidak Kasihan Yang belum Niklas Nanti Insya Allah Sercari Gampang Ditunggu Nah Kita Seusia ini Seperti ini Nah tadi Kalian masih berteman Ini kan Uniknya Persaudaraan Mahadiyah Santren Nah kemarin Kita cerita Dengan Yang Hal Ingat Uhua Pertemanan Di era Modern Ini Di era Global Ini Mahal Maka Mimpunnya Jaringan Jadi siapa yang punya Jaringan Jaringannya Solid Kuat Dan jaringannya Besar Maka dialah yang Muasai dunia Maksudnya Dia akan Unggul Nah Makanya Perhatikan dalam Kontek perang Dalam kontek perang Perang apa aja Orang akan Membedik Menarget Itu yang Yang kuat Makanya ada Namanya Dalam bahasa Arab Teori perang Farid Pecah belah Makanya kamu lihat Belakangan Gak ada partai Kecuali dibelah Oleh lawan Enak Polkar Pepan P3 Kecuali Kecuali Ini enak Kecuali Dkb Semua udah Enak PKS Dicoba Tapi gak mempan Kenapa? Karena solid Ukuhannya Basisnya adalah Ukuh Ya Ya Sekarang organisasi Juga begitu Organisasi Masa NU Di belah Kawan Ya kan? Ahmadiyya juga Di belah Kawan Jadi Karena apa? Karena yang tadi Saya bilang Solid Dan Besar Itu akan Mengancam Makanya caranya Di Di belah Termasuklah Umat Kontek Keumatan Kita kan punya Kuah Islam Ya kan? Nah Fenomena belakangan Lihat gerakan Bahasa Tuduan Seperti ini 7 juta orang Berkumpul Bergerak Tapi damai 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 Dan tidak Destruktif Tidak Anarchis Ini menjadi Fenomenal Bukan hanya Di Indonesia Ini di dunia Orang gak mati Di tingkat dunia Wah ada ya Orang 7 juta Kumpul Rumput Gak ada yang rusak Gak ada sampah Gak ada yang berantem Gak ada Dipancing Diprovokasi Gak juga Nah ini mahal Makanya orang cemburu Dengan yang gini Nah makanya Kita sesungguhnya Punya Potensi Dan sekaligus Punya peluang nih Kalau Kompetisi Gak ada Kita punya potensi Kita punya peluang nih Gak ada Makanya Ini Kita Coba Tadi ya Satu Kita jaga Baik-baik Kita galam Lalu Kita berdayakan Nah Kemarin ada yang nanya Saya ditanya Anak-anak gontor nih Ada Iftor Jama'i Di Kota sana Ketika itu Ya Kumpul lah Alumnya gontor Ada yang nanya Ustaz Anak gontor nih Hebat-hebat Cuman susah Susah diatur Susah diberdayakan Karena udah Hebat semua Gitu kan Akhirnya Ustaz itu gak mal juga Membuat mereka Pisi-pisi Jadi Estetik Terlalu Dia bilang Ustaz punya dua pengalaman Gak juga Betul Anak gontor Hebat-hebat Biasanya Kalau orang Hebat itu Kata Al-Quran Innal insa Nala yatro Ar-roh Ustaz Kalau udah merasa Cukup Dia yatro Yatro itu apa? Melampaui batas Eh Tau ya Melampaui batas Itu bentuknya Macem Gak mau lagi Begaul Ngorang Maunya sendiri aja Hebat sendiri gitu kan Berasa gak Ustaz Itu yatro Itu Biasanya Saya bilang Cuman saya punya pengalaman dua Pertama pengalaman Ketika Ustaz pulang Tahun 86 Itu kan Teman berjuang Gak ada Saya panggil tuh adik-adik Yang kuliah di IIN Selain dibantu Gontor Pengabdian Satu dua Itu yang kuliah Di IIN Dan sekarang ada Ustaz Alki Di IIN Doktor Mas Nurheri Doktor juga Ada Ustaz Kaswandi Itu lagi kuliah Sama 6 pulis ini Semuanya Kami Babat alas Lebih dari 20 Ikut Ustaz Saya bilang RU mungkin gak jadi Kayak gini Kalau gak Jasa mereka Di awal Iya kan Semua jalan Di RU ini Dulu Mereka yang buat Karena setiap Tahun ada datang baru Ustaz Kerja rodi Kamu bikin jalan Wah Oh nyangkul Pakai linggi Suatu ini Nyabu Cenakar Itu Saya bilang Ini kan bisa diberdayakan Yang kedua Pengalaman Ketika Kami ingin Mengesung Profesor Dr. Aflatan Muftar Jadi Rektor IIN Jadi kumpul di rumah Ustaz Tiga kali Tiga kali kumpul Sambil Sambil Terima kasih.